Perancis akhirnya angkat bicara terkait laporan yang menyebutkan Indonesia berniat membeli 48 jet tempur Rafale, 4 kapal selam Skorpeni, dan kapal perang Corvette Gawain buatan Perancis, yang total nilai alutsista tersebut diperkirakan 25-28 miliar dolar Amerika. Duta Besar Perancis di Jakarta Oliver Kambach menyambut baik rencana Indonesia untuk membeli puluhan alat utama sistem pertahanan atau alutsista itu. Menurut Kambach, alumrah bagi Indonesia untuk mengembangkan kapasitas militer dan pertahanan. Rencana itu terungkap tak lama setelah kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Supianto ke Paris pada tanggal 11-13 Januari 2020 yang lalu. Media lokal Perancis La Tribune yang pertama kali mengungkap rencana Indonesia tersebut. Koran itu bahkan menuturkan lawatan Prabowo ke Paris kemarin adalah salah satunya untuk finalisasi pembelian puluhan alutsista tersebut meski pada akhirnya belum ada kepastian dari Indonesia. Oliver Kambach mengatakan Perancis siap membantu Indonesia dalam mengembangkan kapasitas alutsista pertahanan. Kata dia, Perancis tak akan hanya menjual senjata ke Jakarta, tetapi juga saling bertukar teknologi. Presiden Jokowi menyatakan rencana pembelian alutsista dari Paris maupun negara lainnya akan dibahas dalam rapat terbatas dengan Prabowo Supianto pada pekan depan. Selain dari Paris, ada rencana pembelian alutsista dari negara Korea Selatan dan negara-negara Eropa Timur. Lalu apa saja keunggulan pesawat tempur Rafale dari The Seoul Aviation buatan Perancis ini? Pertama, pesawat tempur Rafale memiliki berbagai fungsi, Omni Rule, The Seoul Aviation. Produsen pesawat tempur Rafale menyebut, pesawat ini memiliki berbagai fungsi atau Omni Rule. Pesawat tempur ini bisa digunakan untuk pertahanan udara, mencegah musuh masuk ke wilayah suatu negara, mengawasi wilayah musuh tanpa terdeteksi, membidik sasaran dari jarak yang dinamis, dan melakukan serangan udara dengan presisi. Pesawat ini juga digunakan sebagai pesawat anti serangan rudal. 2. Pengisian bahan bakar antar pesawat Pesawat Rafale juga memiliki kemampuan badi-badi, refulling. Dalam situasi tempur, pesawat jet yang kehabisan bahan bakar bisa meminta bantuan dari pesawat jet lainnya untuk mengisi bahan bakar di udara, sehingga tidak perlu ke kapal induk atau mendarat lebih dulu untuk mengisi bahan bakar. 3. Sistem persenjataan canggih Rafale mampu mengoperasikan sistem persenjataan canggih seperti rudal Mika yang bisa membidik target yang berada di luar jangkauan visual, Bion Visual Ring atau BVR. Ada juga rudal jarak jauh bernama Meteor yang dikombinasikan dengan rudal udara bertenaga jet. Lalu ada High Glee Agile and Manoeuvrable Munition Extended Range atau HAMMER yang merupakan roket modular yang bisa membidik target di udara maupun di darat dengan presisi. Menggunakan Global Positioning System atau GPS maupun sensor inframerah. Rafale juga dilengkapi dengan bom yang dipandu sinar laser dengan hulur dak berbobot 250 kg hingga 1 ton. 4. Sistem sensor aktif radar elektronik The Soul Aviation Menyebut Rafale sebagai satu-satunya pesawat tempur Eropa yang menggunakan sensor radar elektronik. Sistem radar yang dikembangkan oleh Thales dengan nama RBE-2 itu bisa mendeteksi ancaman lebih cepat dan melacak beberapa target sekaligus. Rafale juga dilengkapi dengan sistem Front Sensor Optronik atau FSO yang diintegrasikan penuh ke pesawat. FSO beroperasi pada panjang gelombang optronik sehingga kebal terhadap pemblokiran radar. Sistem ini juga memungkinkan pesawat melacak target di udara, air maupun daratan dengan laser beresolusi tinggi. Selain Indonesia, ternyata juga ada negara yang telah menggunakan jet tempur Rafale. Seperti India, sudah lebih dulu memesan pesawat jet tempur Rafale sebanyak 36 unit seharga 8,78 miliar dolar Amerika pada tahun 2016. Pesawat Rafale pertama telah diserahkan Menhan Prancis kepada Menteri Pertahanan India, Rajat Natsingh pada Oktober 2019. Pembelian pesawat tempur Rafale ini sempat ditolak oleh Partai Kongres Nasional India. Partai itu menuduh pemerintahan Perdana Menteri Narandra Modi membeli pesawat dengan harga 3 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan kepada partai oposisi sebelum Modi berkuasa pada tahun 2014. Terima kasih telah menonton!